Jalan Wakil Wali Kota Semarang Hefiarita Gunaryanti Rahayu atau lebih akrab dipanggil Baita mulai melakukan upaya mengait suara lewat media sosial dengan cara memberikan pelatihan urban farming kepada masyarakat Kota Semarang. Selain melakukan ajakan untuk berkebun di laan yang tidak terpakai, Ita juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Desember mendatang untuk tidak salah dalam memilih. Sejak munculnya peraturan PKPU No. 13 tahun 2020, ada larangan pasangan calon kepala daerah untuk melakukan pengumpulan masa dalam kampanye. Sesuai dengan arahan dari pusat juga kan bahwa harus dibanyai dengan daring secara online daring dan sebagainya. Sehingga kita juga harus menyesuaikan bagaimana agar kampanye ini tetap efektif, tetap bisa bersama-sama dengan masyarakat, sehingga harus dirubah pola-polanya. Ya salah satu pastinya dengan memakai pola daerah. Pilihan kampanye secara virtual dengan mematuhi protokol kesehatan yang dipilih oleh pasangan calon, dihadapkan bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Semarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.